Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sama saya di channel Lena Nura sebelumnya jangan lupa like, subscribe dan komen ya Assalamualaikum Pak Asef Waalaikumsalam Pak Asef maaf ya saya mengganggu waktunya ini pak saya dari youtuber Lena Nura channel Lena Nura mau wawancara boleh gak pak? boleh oke bapak saya mau nanya ya untuk pertanyaan pertama ini bapak itu katanya mantan dosen betul gak pak? ya bapak saya sempat mengajar di Bandung di salah satu beberapa perguruan tinggi swasta maupun negeri terus bapak ini apa ini yang dipegang sama yang di itu disana ini bapak masih seorang dosen atau udah pindah dimana? saya masih ngajar maaf ya pak ini saya banyak asap saya masih sempat ngajar tapi ini sedang menekuni usaha baru ya karena di masa covid-19 ini kan kita mengajar juga libur jadi saya menekuni membuat media tanam yaitu dari sekambakar oh begitu ya pak tapi pak emang sekolah libur? bukannya tetap ngajar gitu? atau memang gimana pak? ngajar melalui daring, melalui internet tetapi tidak setiap jam kan mungkin satu hari itu cuma ngabisin satu atau dua jam sisanya kita tidak ada kegiatan makanya kegiatannya kita membuat sekambakar ini buat dijadikan tanaman oh begitu media tanam iya iya siapa terus pak ini bapak kenapa kepikiran usaha sekamb atau kenapa yang gak lain yang lainnya gitu pak masa asa gimana gitu ya pak ya dosen tapi usahanya yang kayak gini ini kan serabutan kayak gimana ya pak ini kan mungkin anak jalanan juga bisa melakukan ini kenapa bapak memilih ini? apakah gak ada usaha lain? ya saya melihatnya sekarang di dunia masyarakat ya itu sedang gencar work from home jadi bekerja dari rumah dan ketika bekerja dari rumah itu kebanyakan nganggurnya semua masyarakat itu jadi masyarakat itu sekarang saya survei di internet itu banyak yang sedang gandung dengan hidroponik nah hidroponik atau media tanam-tanam di rumah gitu nah saya ingin masuk ke ranah sana gitu dengan memanfaatkan limbah beras yang ada di kampung ini jadi supaya kemas jadi sedemikian rupa supaya ini terjual oke terima kasih pak terus pak untuk peng... apa sih? harga jualnya ini berapa pak? untuk skam ini? skam bakat? ada yang sudah dikemas boleh lihat pak? lihat dikampir dulu ya oh iya? terima kasih pak pak boleh duduk aja pak? iya? biar enggak... iya ini skam bakar yang sudah dikemas oh seperti ini ya? coba dilihatin ke kamera ini beratnya 500 gram atau setengah kilo ini yang original yang original itu adalah yang teksturnya masih kelihatan jadi saya bikin dua grade grade pertama yaitu grade original seperti ini jadi tekstur... tekstur padinya masih kelihatan tekstur sekamnya dan yang grade premium itu sekamnya sudah dihaluskan jadi lebih padat dan lebih halus gitu bagi user atau para penanam hidroponik di rumah berparian ada yang ingin bentuknya masih kelihatan ada juga yang ingin padat atau ingin halus gitu ya jadi saya bikin dua grade ya oke pak terima kasih ya pak ini harganya? oh iya masih? oke lanjut pak ini saya jual harganya 3000 rupiah setengah kilo ya 500 murah ya pak ya? mungkin dibanding dengan gaji dosen itu lebih besar mana pak? kalau satu kita ngejualnya murah ya kalau misalkan kita ngejualnya seribu piece ya kita kali saja 3000 x 1000 berarti berapa? 3000 3 x 13 tambah 0 33 juta jadi kalau kita bikin lebih ini ya pak lebih menguntungkan kalau di kalau seharinya segitu ya pak iya kalau seribu piece seperti itu dan ya ini memanfaatkan limbah juga karena disini di daerahnya masih kampung jadi kalau kita bikin industri sekam bakar kayak gini tidak terlalu mengganggu warga jadi disini lihat masih hutan ya sungai hutan di sekeliling jadi tidak mengganggu warga oke pak terima kasih atas wawancaranya saya selaku apa ya pak selaku youtuber saya awalnya sih terheran-heran mendengar katanya di kampung Cipatat ini ada dosen pengusaha sekam bakar loh kok mau gitu ya pak seorang dosen yang biasanya kan di kantoran pakai jas pakai sepatu yang disemir gitu ya pak tapi dia mau belusukan seperti ini wah subhanallah keren bapak ya patut dicontoh ini ya alhamdulillah saya merasanya biasa aja karena kita buat apa hidup itu memikirkan memikirkan gengsi gitu ya yang penting kita berkarya mau itu pun apapun profesinya tetap saja yang penting kita berguna lah ya bagi usaha bangsa dan negara oke semoga bapak presiden ataupun pejabatnya lainnya mendengarkan dan nonton video ini ya pak karena ini bagus sekali inspirasi buat anak muda zaman sekarang karena mungkin anak muda zaman sekarang itu jauh sekali sama mau belusukan kayak gini gitu usaha kecil-kecilan dari nol banget semoga jadi inspirasi ya terima kasih pak talk less do more lah ya wah hebat apa artinya pak kita sedikit berbicara tetapi banyak bertindak wah hebat motonya punya punya apa namanya punya ide satu bertindak gitu jadi jangan sampai ide kita sudah dilaksanakan yang mahal itu bukan ide tapi bertindaknya oke bapak ini sudah cukup untuk dibakarnya atau masih ini sedikit lagi mateng nih oh iya tidak ada putih-putih ini sampai sampai mana atau hitam seperti ini ya pak ini mah udah udah hitam 3.500 setengah kilo ya pak oke teman-teman youtuber yang nonton video ini kalau butuh untuk menanam di pot atau menanam untuk di area tanah juga lahan sempit itu bisa ini dicampur dengan tanah atau ini aja sekarang aja itu bagus buat pupuk juga ya terima kasih sudah nonton video di channel Lena Nura assalamualaikum terima kasih Pak Asef iya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati